IDF sekitar pukul 6.30 pagi pada hari Senin memulai putaran kelima serangan udara besar-besaran terhadap Hezbollah, terutama di Lebanon Selatan, termasuk lebih jauh dari perbatasan dibandingkan dengan beberapa kasus sebelumnya. Kepala Jurubicara IDF Daniel Hagari untuk pertama kalinya mengeluarkan peringatan luas kepada masyarakat umum di Lebanon Selatan, bahwa jika mereka belum pindah dari rumah-rumah dan bangunan sipil lainnya, di mana mereka tinggal dan menetap, tetapi di mana Hezbollah telah menyimpan roket atau melakukan tindakan lain, sekarang mereka harus meninggalkan daerah-daerah tersebut. Peringatan Hagari tidak biasa dan berbeda dengan peringatan evakuasi masal yang dikeluarkan hingga saat ini di Gaza. Di satu sisi, ini merupakan peringatan evakuasi masal pertama bagi warga Lebanon Selatan, terkait daerah-daerah di mana Hezbollah beroperasi. Melanjutkan hal tersebut, ratusan ribu warga sipil Lebanon Selatan telah mengevakuasi diri dari daerah-daerah yang telah diserang oleh IDF selama beberapa bulan, sehingga dikeluarkanlah peringatan bagi mereka yang belum mengungsi. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!